Halo semua, balik lagi bersama gue, Robodefu dan kali ini gue balik lagi buat bikin video untuk Epic 7 ini setelah 2 tahun atau 3 tahun udah pensi gue waktu itu dan sekarang sudah aniversarinya ke-6 Epic 7 nah, gue mikir mungkin waktunya gue coba buat balik lagi kali ya untuk Epic 7 sendiri, ini udah setelah 6 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2024 sekarang dan sebetulnya, gue waktu itu coba login 2 bulan yang lalu tapi gue masih ragu sebetulnya disitu buat bikin konten Epic 7 nah, sekarang sudah aniversarinya ke-6 Epic 7 mungkin gue pelan-pelan pengen coba bikin Epic 7 lagi untuk kontennya ya selain dari One Piece Fighting Pad yang membesarkan gue banget cuman gue sangat-sangat kangen sebetulnya untuk game ini dan ada beberapa orang juga yang nanyain, bang bikin video Epic 7 lagi nah, gue masih ragu sebetulnya disitu, cuman kali ini gue coba pelan-pelan kali ya karena gue kangen juga untuk game ini mungkin untuk karakter gue, udah ketinggalan jaman banget kali ya ini karakter-karakter gue ini Moonlightnya tuh ini gue kemarin login 3 hari yang lalu sebetulnya karena nge-adjust beberapa build dan lihat dulu dari mode PVE atau PVP yang lain kayak gimana sekarang terus juga dari event, ada apaan aja yang terbaru nah disini mungkin yang baru main kali ya untuk yang baru main atau yang sudah pengen comeback kali ya sekarang saran gue sih itu ada event anniversary ke-6 nya Epic 7 disini ya nih, namanya Epic Dash Event nah, kalian disini itu ada misi Epic Dash Pass nah, itu dia nah, kalian ikutin aja nanti ada misinya dari minggu 1 sampai minggu ke-6 terus ada reward-nya di bawah ini, tuh kalian bisa dapetin equipment item juga ini udah ditempa ya, tapi plus 15 set destruction ini lumayan banget sih buat main baru ya tuh terus juga disini itu ada event buat Moonlight Summon nah, disini untuk Moonlight Summon-nya gue masih gak tau sih apakah bisa dapet karakter ML yang terbaru atau enggak cuman kalian bisa summon 100 kali itu dia setiap harinya bisa summon 5 kali ya hoki-hoki-an aja sebetulnya bisa dapet bintang 5 disini cuman terakhirnya itu kalau misalnya udah 100 kali summon kalian bakalan dapet bintang 5 karakter ML nah, cuma gue kurang tau sih ini rate-nya siapa aja bisa gak sih gue liat oh, ini dia ini ada banyak banget yang baru gue terkirmain jadi gue kurang tau sih apaan aja isinya sekarang tuh karakter Moonlight gue ketinggalan banget lah pokoknya terus disini untuk event yang lainnya ada Goblomu Treasure Storage nah, disini event untuk nyari gear ini buat pemain baru lumayan banget karena kalian bisa ngedapetin set-set gear ya dimana nanti kalian bisa pilih sendiri sebetulnya set-nya apaan aja nah, ini bagus ini contohnya gue ada sih ini dia contohnya ya tuh yang logo D kayak gini ini lumayan buat pemain baru ya ataupun yang pengen comeback tapi gearnya masih ampas mungkin nyari speed ya, kalian bisa dapet disitu terus disini Rift nah, ini Rift adalah mode PvE terbaru yang gue baru liat banget setelah 2 tahun, 3 tahun gue akhirnya baru liat mode PvE terbaru ini namanya Rift dan dia butuh satu karakter yang sangat diperlukan disini jadi ini modenya tuh lawan gurita Gurita ini dia guritanya tuh Episal Tyrant Kraken lawan Kraken nah, dia butuh satu karakter yang diperlukan disini ini setelah gue baca dari pasifnya dari buffnya tuh tag-nya apaan aja gue akhirnya ngerti setelah gue login 3 hari yang bener-bener gue fokusin banget dia butuh satu karakter yang namanya Wukong disini nah, ini untuk Wukong gue kebetulan baru banget dapet dari reward free summon free summon gue kira punya ini untuk Wukong kan ada Black Mead Wukong ya nah, disini FX7 sudah punya Wukong sendiri juga Immortal Wukong ini kalau gak salah itu dari bulan Juni kemarin sudah keluar sebetulnya itu dia kalau misalkan dari story itu gue baru tahu storynya sudah sampai episode 5 dan gue masih di episode 4 ini si siapa namanya ini bukan Rush lagi ya ya gue masih di story eh ke 6 ke 7 kemarin gue cobain buat naikin nah disini untuk karakternya itu jadi Adin namanya bukan Rush lagi nah untuk Adin ini sendiri dia itu bakalan berubah jobnya lama-kelamaan buat jadi Xavier Adin ini karakter Light ini progress karakter yang keren sih sebetulnya tuh dari elemen apa berubah-berubah sampai final kesini itu dia untuk storynya masih kayak gitu ya terus kalau misalkan dari side story nah disini untuk side story itu kemarin ada ini dia eh Welcome to Oasis Land ini gue baru tahu sih kemarin gue telat banget sih bener untuk ini jadi ada dua karakter baru yaitu Luluka sama ini buat summernya ya Luluka sama siapa nih Frida kalau nggak salah ini gue kemarin akhirnya nyobain gacha ya sampai bisa dapet lah ya disini gue punya sih Frida nya itu dia ini sama artifactnya gue punya ya sampai boros lah ini kemarin gue cobain aja lah disini eventnya menarik sih jadi ada main rhythm gini nah gue cuman agak ngeri sih ini copyright atau nggak ya jadi dia main touch touch lagu gitu pokoknya oke terus itu ada event dari side story yang terbaru juga ini Melody of Star ini udah kelar jadi kalian disuruh buka apa ya puzzle apa nanti ada misinya kelarin misinya seperti apa nanti dapet rewardnya disini ini lumayan banget sih ini ya masih sama sih kayak dulu-dulu untuk side story kayak gini-ginian sih terus juga ini gue baru tau nih kayak beginian apa yang namanya Moonlight Theater eh bukan Moonlight Theater bukan sih bukan beda lagi ini baru sih nih Moonlight Theater side story list nah ini yang di bawah ini gue baru tau sih ini gue masih nggak ngerti apakah harus punya karakternya dulu atau nerusin story dulu baru kebuka nanti slot yang lain ini kayak sih nerusin story dulu gue rasa nanti baru kebuka buat bannernya kalau misalkan pengen digaca ya kemungkinan yang gue pikirin kayak gitu sih kalau misalkan udah yang lama main kalian bisa komen ya untuk yang side story list ini karena gue masih rancu juga soal itu terus disini ada Moonlight Theater ini gue baru tau banget jadi ini kayaknya sih apa ya ngeliatin story dan dia itu butuh tiket ini tuh dia bisa beli ya pake apa sih sebetannya gue lupa disini ini ya pake golden lah ya tuh buat beli ginian nanti dapet rewardnya kayak gini Mystic Summon Mystic Medal ini ini buat summon banner-banner yang disini ya buat ginian ini ada ML terbaru juga Empryon Linaf tuh ya ya jangan lah gacha gue masih ampas sih terus ada Unrecorded History nah disini tuh untuk yang kayak ginian yang rush ini di reset jadi lumayan sih kalian bisa dapetin kristal juga disini gratisan lagi ini dapetin sky stone kristal dapet SS ya ini lumayan sih dapet lagi terus apalagi ya mungkin dari oh ya disini itu untuk event ada lagi disini gue baru liat banget kayak begini sistemnya sekarang tuh dia disini ada watch daily buat ngambil stamina terus juga kemarin ada total fuse dia bisa dapet rewardnya juga tuh ini lumayan sih yang pengen comeback ataupun yang baru main ya tuh oh ini gue baru ambil oh lumayan tuh bisa dapet gini-ginian lumayan banget sih ini game tuh sebetulnya memang bener-bener free to play untuk epic 7 sebetulnya cuman masalah speed aja gue gak tau metanya sekarang tuh apa tapi kemarin gue coba tanya metanya itu bruiser tapi main speed terus juga kalau misalkan dari segi pve nya yang hunt ini ini masih sama ya cuman ada set terbaru yang kaides yang gue baru liat itu namanya torrent set ini gue baru liat sih untuk timnya nanti aja lah ya gue karena apa yang gue pengen omongin dulu ini gue kangen banget sebetulnya untuk gamenya terus untuk abyss ini masih sama sampai masih di floor 120 gue kira sudah sampai floor berapa cuma masih belum bisa gue kelarin dari dulu karena emang susah terus juga disini ada yang level terbarunya challenge mode ini dia ini udah oh ini jauh sih udah level 20 juga floornya itu dia ya mungkin nanti gue liat guide-guide orang kali ya kalau yang inginan terus kalau misalkan dari segi otomaton tower ini masih sama aja ini gue udah kelar sih tuh you have already received ini gue kemarin gue kelarin terus untuk expedition juga masih sama aja belum ada bedanya ini gue kebetulan baru kelar tadi itu dia ini masih sama aja yang baru sih emang bener rift ini aja sih sama apa ya oh iya sama ini adventure path ini gue baru liat kayaknya entah di reset atau gimana ini ada baru lagi ini lumayan sih buat pemain yang baru ya tuh kalian bisa dapetin reward-reward kayak beginian tuh ini buat reward crafting buat reward yang lainnya ini lumayan banget sih dan untuk karakter gue baru taunya itu yang beda itu adalah ini jadi untuk upgrade karakter upgrade bintang sekarang max cap levelnya dia gak butuh ginian lagi kemarin 2 bulan yang lalu gue nanya oh dia gak butuh ginian ini legend banget nih gue masih ada kayak ginian kemarin gue jual-jualin sih akhirnya wow ini mungkin pada bingung kali ya kalau misalkan yang baru main ini apa ini gunanya buat upgrade bintang ini ya dari bintang 5 ke bintang 6 atau gak bintang 3 ke bintang 4 dan seterusnya ya gak pake kayak gituan lagi sekarang jadi itu dia sistemnya sekarang itu setelah gue perhatiin disini disini untuk upgrade nya itu dia butuh item mana ya nah kayak ginian nih spirit whale ini kalau bintang 2 ke bintang 3 butuh ini terus ini dari bintang 4 ke bintang 5 butuh ini bintang 5 ke bintang 6 dia butuh yang ini terus juga disini itu untuk crafting skill dan yang lain-lainnya ada disini semua sih sekarang beda lagi ini untuk nyari pinguin buat naikin XP level sekarang tuh pake ginian aja sih buat naikin levelnya mendingan daripada dari di story ya dulu gue inget banget farming-farming naikin tumbal itu di story semua tapi sekarang gak perlu kayaknya dan mungkin terakhir gue kasih lihat untuk karakter karakter ini karakter gue masih ya masih begini karakter terbaru yang gue punya itu sebelum gue pensi ya sebelum gue pensi itu karakter terbaru yang gue punya adalah Arbiter Vilret ini gue baru banget punya Arbi pas gue pensi 2021 kemarin ini gue baru banget punya akhirnya gue pensi abis itu dan disini gue coba comeback disini gue coba build tapi ini kayaknya masih belum jadi banget sih ya untuk si Arbi ini tuh dia terus untuk karakter lainnya setelah itu ini gue kemarin nyobain gacha dari Moonlight gue punya ginian ini ada ml space ml ses ya atau space ini gue baru punya juga gak tau sih apakah ini karakter masih bagus atau enggak ya terus sama karakter-karakter lainnya yang bintang 3 ini yang terbaru-terbaru ini Thalas lagi namanya ini gue kangen-kangen aja sih gue jadi masih bingung juga sih pengen bikin apa tuh dan yang ini kemarin Immortal Wukong gue baru dapet ini ternyata sangat berguna ya ini gue pake set injury eh bukan set rage sama set critical ya buat yang rift terus ini gue baru liat juga ada ml cheat terbaru mage loh gue baru liat ini sama ini ml belona gue kemarin dari shop gue beli aja lah iseng nyobain kayaknya ini keren sih gila belona udah ada versi lain lagi loh terus juga gue baru banget punya yufin terus ini yang kemarin ini yang tadi Frida udah sih itu doang dan untuk server asia masih sama untuk perkumpulan orang indonesia ya itu di channel 45 terus juga yang menarik adalah kalau misalkan sekarang itu bisa nge-share build ya nah misalkan kayak gini bisa di-share buildnya jadi gak usah nanya-nanya dari website atau gak ngeliat group itu gimana kalian bisa sharing build disini ini menarik banget sih terus juga yang menarik sendiri itu adalah kalian bisa crafting beginian edit profile card ini menarik banget jadi kalian bisa bikin profile card sendiri misalkan tuh ini keren sih terus bisa ditambahin lagi ada emote-emote nya juga kalau yang punya ya tuh bisa dikasih gini-ginian ini menarik sih ini keren-keren sih banyak banget yang bikin yang ngedit-ngedit ginian itu bagus-bagus keren sih terus apalagi ya mungkin dari arena ini yang terbaru gue liat itu adalah draft arena jadi kalian bisa battle ngedraft karakter sendiri mungkin gue coba kali ya gue udah lama banget gak main gini kan gue aja sampe lupa loh karena skillnya pasti udah banyak yang di nerf udah banyak yang dirubah itu dia sih itu dia sih 5 menit kemudian 5 menit kemudian lama sih mortal nyerangin aja gue ada yang bisa ngelapus debuff gak sih? ini gak bisa sih aja udah mort aja udah ini ini kalo misalkan pake battle gear gue pasti jelek banget sih ini masih yaa gue baru liat sih mode itu ya draft mode terus untuk yang lainnya sendiri arena ini masih sama sih ini masih sama gue coba buat naikin lagi kali ya ke ranking yang lainnya karena gue terakhir ranking itu di arena champion doang sih champion 5 habis itu gak gue terusin lagi terus kalo misalkan world arena RTA ini real time ya yaa jangan dulu deh gue kemarin nyobain pelan-pelan masih kalah susah banget gue lupa lagi apalagi ada karakter-karakter baru soalnya jadi gue kagak hafal sama sekali terus juga disini itu gue punya beberapa item yang gue baru nge sih tuh ini ada banyak banget disini juga ada item yang bisa milih kalo gak salah mana ya? nah ini bisa milih set tuh cuman ini random sih random stats gitu bisa milih aksesoris ya lumayan banget sih terus yang samping ini juga sama tuh equipment ini lumayan banget sih dan oke kayaknya gitu aja dulu untuk sekarang ya ini sorry ya kalo misalkan gue masih ngelindur gimana-gimana karena gue masih bingung juga mau ngomongin apa yang jelas sih gue coba buat bikin konten lagi untuk epic 7 kali ke depannya pelan-pelan kali ya jadi mungkin ada yang beberapa pengen lihat lagi untuk konten epic 7 juga kali ya itu dia dan ya ini banyak banget banyak banget temen-temen gue juga sih yang lama di epic 7 masih main terus juga ada beberapa yang udah fancy juga sih kalo untuk gue build ya gue masih belum berani sih karena ini butuh komitmen banget sih untuk build kalo gue rasa oke jadi gitu aja untuk sekarang terimakasih udah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya sekali lagi terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax